Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai dengan masuk ke dalam ruangan ibadah, termasuk mengatur tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Hal ini dilakukan demi kebaikan kita bersama, supaya jalannya ibadah berjalan dengan baik, dan kita dapat beribadah dengan aman meskipun di tengah-tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Poin-poin penting akan disampaikan dalam video ini. Antara lain, yang pertama adalah jemaat yang hadir dalam ibadah harus jemaat yang sehat, tidak batuk dilek, juga tidak memiliki penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, jantung, diabetes, asma, gangguan penampasan, dan lain sebagainya. Kemudian usia Bapak Ibu, saudara yang hadir dalam ibadah adalah usia 16 sampai dengan 60 tahun. Juga pada saat ditiba di tempat ibadah, suhu tubuh Bapak Ibu akan dicek. Bapak Ibu juga perlu perhatikan beberapa hal yang akan dilakukan, mulai dari tempat parkir, seluruh kendaraan terparkir di area parkir gedung sebaguna gereja. Kemudian Bapak Ibu harus masuk ke dalam gerbang yang hanya dibuka satu pintu untuk masuk ke area gereja kita. Bapak Ibu harus menunjukkan kartu identitas, dan kartu identitas Bapak Ibu boleh KTP ataupun SIM, itu akan kita rekod dalam bentuk foto sebagai data kita, siapa jemaat yang hadir pada saat ibadah hari itu. Kemudian Bapak Ibu akan diarahkan ke tempat cuci tangan, Bapak Ibu harus cuci tangan di situ, kemudian masuk ke antrian untuk jatuh pengecekan suhu tubuh. Setelah masuk, setelah suruh tubuh Bapak Ibu dicek dan masuk ke tempat kerja, maka Bapak Ibu akan dipandu masuk ke ruang ibadah. Sebelum kita mulai ibadah, di pintu masuk setelah disiapkan kotak-kotak persembahan, di mana Bapak Ibu harus menyiapkan persembahan dari rumah. Mempersiapkan persembahan dari rumah dalam amplop, amplop putih, yang bisa ditambahkan keterangan, jika lo satu kali persembahan dalam amplop itu, Bapak Ibu akan mempersembahkan dalam beberapa poin persembahan, misalkan persembahan syukur, persembahan syukur bulanan, persembahan pembangunan, cukup satu amplop. Dari total, Bapak Ibu akan bagi untuk pembangunan sekian, untuk misalkan persembahan rutin sekian, dalam satu amplop saja, yang disampaikan kotak sebelum masuk ke dalam dunia ibadah, sebelum dipanggungi ibadah. Dan Bapak Ibu akan diarahkan oleh petugas, petugas COVID-19, kita istirahat raya, untuk menempati tempat duduk-tempat duduk yang sudah disiapkan di dalam dunia ibadah. Gedung serbaguna dan pintu masuk ke dalam gereja akan ditutup 5 menit sebelum ibadah. Jadi 5 menit sebelum ibadah dimulai, misalkan ibadah kita nanti pukul 9, berarti pukul 8.55, gerbang, parkir akan ditutup, juga gerbang yang masuk ke dalam gereja. Hal ini untuk kebaikan kita bersama, supaya jalannya ibadah dengan tertib, dan protokol dapat dilakukan dengan baik. Beberapa hal yang lain, Bapak Ibu akan simak dalam video, panduan dari gurus tugas COVID-19. Selamat berjumpa dalam ibadah on-site kita, Bapak Ibu yang tidak bisa beribadah on-site, tetap bisa beribadah melalui online, karena kita akan terus melakukan video live streaming melalui Youtube GKI Citra Raya. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.